Dari 30 orang anggota telah berhadir berjumlah 20 orang. Dalam perancangan APBD tahun anggaran 2019, pendapatan daerah diasumsikan sebesar 1,338 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah 206 miliar, ditambah dengan dana perimbangan sebesar 937 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 194 miliar. Selain itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar 1,352 triliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 788 miliar rupiah, dan belanja langsung diproyeksikan sebesar 564 miliar rupiah. Maka terdapat defisit anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar 13 miliar rupiah. Defisit tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan neto. Ketua DPRD Tabalong Haji Darwin Awi menuturkan, setelah eksekutif menyerahkan traperda perubahan 2018 dan rancangan traperda 2019, maka legislatif akan segera membahas traperda tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita lanjut, 8 pari kurna ini sudah ada jadwal. Jadwal kita dalam waktu sebelah akan kita bahas. Pertama dulu tentang perubahan anggaran. Kita berharap pada 1 Oktober itu sudah bisa dilaksanakan, berarti kan Oktober, November, Desember ya bisa dilaksanakan. Jadi pada September ini sudah selesai itu, termasuk ekolasi gubernur. Itu harapan kita. Dan jadwal yang ada. Nah kita komitmen DPRD maupun pemerintah daerah, tidak akan lepas dari jadwal yang ada. Arah kebijakan tahun 2019 sebagai tahun inovasi dan kreativitas, ada beberapa hal yang diprioritaskan pemerintah daerah. Seperti peningkatan inovasi dan kreativitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, hingga pelayanan pertahanan. APBD tahun 2019 disusun dengan pendekatan money follow program dan berpedoman pada prinsip pemanfaatan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan accountable dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Tabalong.